Hai kembali lagi di channel Yulian19 video kali ini tentang mobil Honda Brio Satya tipe ACVT tahun 2021 seperti apa mobilnya sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe berikan like dan komentar positif serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi otomotif terbaru dari channel Yulian19 ini dia mobilnya Honda Brio Satya tipe ACVT tahun 2021 untuk harga on-road Jakarta nya 175 juta dan untuk Honda Brio Satya tipe ACVT ini tidak mengikuti program dari pemerintah untuk potongan potongan PPNBM nya ya karena sudah termasuk kategori mobil LCGC jadi sudah free untuk PPNBM nya dan untuk Brio yang mendapatkan program potongan PPNBM itu ada di Brio yang tipe RS karena untuk Brio tipe RS tidak termasuk kategori yang LCGC untuk unitnya ada di Honda Imora Sentul dan kontak marketing nanti akan dicantumkan di deskripsi ini dia untuk tampilan depannya untuk desain grillnya dilengkapi dengan aksen krum di bagian atasnya dan di bagian bawahnya dengan konsep honeycomb headlamp menggunakan halogen untuk lampu senin juga halogen dilengkapi dengan LED lampu senja untuk Brio Satya tipe ACVT ini sudah dilengkapi dengan fog lamp untuk fog lampnya menggunakan kristal multi reflektor halogen beda ya dengan yang tipe S kalau tipe S belum dilengkapi dengan fog lamp untuk window line dengan list berwarna hitam Dove door handle sewarna bodi model tarik belum dilengkapi dengan akses marki ya Hai spionnya juga sewarna bodi dan yang tipe ACVT ini belum dilengkapi dengan LED lampu sen ini untuk bandan velgnya untuk velgnya dia singleton ya berwarna silver dan untuk profil bannya 175 per 65 ring 14 untuk pengereman pada bagian depan sudah menggunakan cakram dan juga dilengkapi dengan ABS dan EBD di bagian vendernya dilengkapi dengan lampu sen dan untuk pengereman pada bagian belakang ini menggunakan tromol ini untuk tampilan belakangnya untuk antenanya sudah menggunakan yang meriah sakvin di bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan LED dihaikmon stop lamp kaca belakang polos ya belum dilengkapi dengan rear defogger dan ini sudah dilengkapi dengan rear wiper beda dengan yang tipe S kalau tipe S belum dilengkapi dengan rear wiper Hai di pintu belakang sebelah kiri terdapat emblem Honda Prospect motor di tengah ini ya untuk logo brio satya nya beda dengan yang tipe RS kalau tipe RS logo Honda di pintu belakang sebelah kanan terdapat temblom brio satya ini untuk lampu belakangnya untuk lampu belakangnya menggunakan halogen untuk lampu sini juga menggunakan halogen dan ini yang baru ya di bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan dua titik sensor parkir lanjut ke bagian interior nah ini untuk layout door trimnya untuk warnanya hitam ya material hard plastik door handle berwarna silver di bagian armrest nya ini terdapat pengaturan untuk power window 4 sisi di bagian driver auto ini untuk window lock power door lock dan ini untuk electric mirror di bawah terdapat door pocket cup holder dan speaker dan ini untuk layout dashboardnya warnanya juga hitam ya ini untuk jok di bagian depannya ini untuk warnanya bec atau krem bahan joknya ini fabric dan untuk brio satya tipe ACVT ini untuk headrest nya dia menyatu ya beda dengan yang RS kalau RS dia terpisah untuk pengaturan jok pada bagian driver ini ada untuk reclining dan sliding dilengkapi dengan dua pedal karena transmisi CVT ini ada tuas untuk membuka kap mesin ini tuas untuk membuka tutup tanki di atasnya ini polos ya ini ada tempat penyimpanan dan ini terdapat kisi AC dengan list berwarna silver material dashboard hard plastik dan ini untuk model setirnya untuk model setirnya menggunakan yang model trispok ya setirnya belum dilapis dengan kulit di sebelah kirinya ini terdapat control switch audio steering beda dengan yang tipe S kalau tipe S belum terdapat control switch audio steeringnya di tengah terdapat klakson dan SRS airbag di sebelah kanan polos ya di belakangnya ini desaklar untuk pengaturan headlamp lampu klakson dan juga vlog lamp di sebelah kirinya ini ada saklar untuk pengaturan wiper depan dan belakang dan ini untuk kontak kuncinya belum menggunakan yang model smart key tapi sudah dilengkapi dengan immobilizer jadi tetap safety pengaturan setir til steering aja ya belum teleskopik dan ini untuk layout speedometernya di bagian tengahnya terdapat layar kecil ya nah ini untuk display MID nya ini untuk di bagian tengah dashboardnya di atasnya terdapat dua kisi AC dengan list berwarna silver di bagian tepi bawahnya ini untuk head unitnya untuk head unitnya belum menggunakan yang model touchscreen ya tapi sudah support untuk bluetooth telepon untuk framenya warnanya black glossy ini ini untuk lampu hazard untuk pengaturan AC sudah digital ini untuk pengaturan suhu lengkap dengan pengaturan arah sembur ya dan ini untuk pengaturan speed fan di bawah terdapat tempat penyimpanan ini ini juga terdapat power outlet tempat penyimpanan dan dua cup holder nah ini untuk transmisinya menggunakan CVT Park Brick mechanical dan untuk laci penyimpanan pada bagian dashboard depan sistem bukanya belum soft openingnya di atasnya ini ada motif seperti karbon ya dan juga list berwarna silver yang menyambung ke bagian kisi AC di sebelah kiri ini juga sudah terdapat SRS airbag jadi sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag Sunvisor pada bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan vanity mirror spion tengah lanjut di baris kedua nah ini untuk layout door rimnya untuk warnanya juga hitam materialnya hard plastik door handle berwarna silver di bagian armrest nya juga terdapat pengaturan untuk forewindow di baris kedua di pintu baris kedua terdapat chat lock di bawah terdapat cup holder dan speaker dan ini untuk jok di baris keduanya ya untuk model lipatnya dia full dan juga dilengkapi dengan 3 headrest adjustable di belakang jok driver sudah dilengkapi dengan seat back pocket dan di belakang jok penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan seat back pocket nah ini ya di bagian konsol tengahnya terdapat cup holder di atas terdapat lampu baca serta ini untuk layout dashboard nya lanjut ke bagian bagasi nah ini untuk bagian bagasinya ya untuk kapasitas bagasinya ini juga cukup luas dibawahnya ini terdapat tempat untuk ban serepnya nah ini untuk ban serepnya ya menggunakan yang model kaleng untuk mesin nah ini untuk ruang mesinnya ya untuk kapasitas mesinnya 1200cc 4 silinder SOHC menggunakan teknologi i-vitec dan untuk horsepower maksimalnya 90 PS dan torsi maksimalnya 110 Nm nah ini untuk modul ABS nya untuk ruang mesin sudah dilengkapi dengan peredam begitu juga untuk kapasitas dalamnya sudah dilengkapi dengan peredam Oke jadi ini aja sedikit penjelasan dari gua tentang mobil Honda Brio Satya tipe ACVT tahun 2021 untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa langsung hubungin aja ke marketingnya yang kontak persennya nanti bakal dicantumkan di deskripsi jangan lupa tekan tombol subscribe berikan like dan komentar positif serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi otomotif terbaru dari channel Yulian19 sampai ketemu di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati